Pemirsa kebiasaan memeriksa dan merawat gigi dan mulut selama pandemi COVID-19 ini menjadi menurun, di mana penurunan ini memicu peningkatan permasalahan gigi dan mulut di masyarakat. Pemirsa dalam bulan kesehatan gigi nasional, pencar diselenggarakan perawatan gigi gratis. Masyarakat Bali mendapat pemeriksaan dan perawatan gigi gratis di Rumah Sakit Universitas Udayana. Cabut gigi tanpa komplikasi, pembersihan karang gigi dan pencegahan gigi berlubang dengan aplikasi fluoride ini juga berlangsung di 28 Fakultas Kedokteran Gigi serta Rumah Sakit Gigi dan Mulut di berbagai wilayah di Indonesia. Pemeriksaan dan perawatan gigi gratis ini merupakan rangkaian kegiatan bulan kesehatan gigi nasional. Hasil survei Pepsuden menemukan adanya peningkatan permasalahan gigi dan mulut selama pandemi. 25% dari masyarakat Indonesia ternyata menderita gigi berlubang baru. Sehingga kami berharap bahwa doang strategi nasional 2022 ini dapat membantu memulihkan kebiasaan merawat gigi dan mulut agar masyarakat dapat kembali bangkit, hidup lebih sehat dan produktif dengan senyum sehat Indonesia. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayan strategi semakin naik sebetulnya. Karena wear mereka sudah mulai muncul, mulai haus terhadap knowledge, aksesnya mereka butuh tapi tidak bisa memulihkan kembali sehat. Selama pandemi, permasalahan gigi meningkat akibat menurunnya kebiasaan merawat gigi dan mulut. Meski pandemi meredah, kebiasaan merawat gigi dan mulut belum kembali normal. Selanjutnya kami berharap peranan rumah sakit gigi dan mulut, peranan sekitar akademika, prodi, kedokteran ini, dan kertas kedokteran ini bisa berperan lebih baik lagi, lebih dalam lagi, karena pandemi COVID sudah semakin baik. Bulan Kesehatan Gigi Nasional yang berlangsung hingga akhir Desember merupakan kerjasama PT Unilever Indonesia melalui brand Pepsodent dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut, Pendidikan Indonesia, serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dari Bandung, Bali, Bagus Alit, AINUS melaporkan. Terima kasih.